Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Nggak penting jalan! Seharusnya Anda mengatakan bahwa PN Gordon di DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Bahkan anggota DPR yang sering menonton film porno di senain itu juga tidak penting bagi rakyat. Jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Yang bikin gampang itu adalah akses jalan. Itu yang masyarakat sangat membuktikan. Anda mungkin sering menikmati jalan mulus dengan mobil dinas yang difasilitasi oleh negara dan rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tidak memiliki fasilitas jalan yang baik? Kalau bicara soal kondisi jalan di desa Kakan. Kita mau bicara tentang regulasi. Untuk apa regulasi ini kalau kita nggak punya hati dan niat yang bersih? Saya sampaikan itu kepada Pak Menteri Pertanian. Saya bilang, jangan main-main. Dan negara hari ini tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan. Nggak penting jalan. Kita mau bangun bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini. Orang anggaran saja masih 15 triliun. Dari APBN hampir 8.000 triliun. Berapa? 0, berapa persen untuk perut kita ini? Untuk anggota DPR yang bilang bangun jalan tidak penting. Jujur, sebenarnya BTE mengapresiasi kepedulian Anda terhadap ketahanan pangan. Tapi tolong, jangan karena Anda berada di komisi 5 yang punya ruang lingkup kerja tersebut. Kemudian dengan rasa asin di lidah Anda bilang bangun jalan tidak penting, bos. Supaya Anda tahu, jalan itu adalah akses utama beredarnya pangan. Jadi kalau Anda bilang bangun jalan tidak penting, lalu bagaimana pangan mau beredar? Anda mungkin sering menikmati jalan mulus dengan mobil dinas yang difasilitasi oleh negara dan rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tidak memiliki fasilitas jalan yang baik? Bagaimana dengan rakyat jelata di pelosok-pelosok dapat menjual hasil pangan yang mereka punya? Lagian, kalau fasilitas jalan tidak memadai dan tidak baik, apakah harga pangan akan tetap normal? Apakah tidak menyebabkan krisis pangan pada suatu daerah? Berpikir itu yang kritis, bos. Jangan menutup suatu masalah untuk membuka masalah baru bagi rakyat. Dan menurut Beta, kalau mau bilang tidak penting, seharusnya Anda mengatakan bahwa kain gorden di DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Gaji pensiunan anggota DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Mik di Senayan itu yang tidak penting bagi rakyat karena sering dimatikan. Bahkan anggota DPR yang sering menonton film porno di Senayan itu juga tidak penting bagi rakyat. Lalu apakah Anda mau beranggapan bahwa semua aktivitas di DPR yang menghamburkan uang rakyat itu lebih penting dibandingkan bangun jalan bagi rakyat? Akses jalan itu sangat penting bagi kami rakyat jelata dan untuk kalian para elit yang sedang menikmati kursi empuk di Senayan. Karena dengan akses jalan yang baik dapat memudahkan rakyat jelata menyediakan dan memenuhi pangan bagi kalian para elit. Bukan hanya itu, dengan akses jalan yang baik juga dapat melancarkan pendidikan, melancarkan perdagangan sosial dan semua bidang yang ada dalam negara ini. Dan semua itu dapat berujung pada meningkatnya perekonomian rakyat dan negara sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa jalan tidak penting, apanya yang tidak penting? Dari pernyataan Anda itu, beta dapat simpulkan bahwa Anda itu tidak tahu apa-apa soal apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kalau Anda sendiri tidak tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat, lalu buat apa masih bertahan menjadi wakil rakyat? Posisi jembatan ini sangat strategis karena kalau arahnya ke sana itu menunjuknya ke bandara serta ke kabupaten lain seperti TTS, TTU, Malaka dan Belu, serta negara tetanggar Timor Leste. Kalau arahnya ke sana itu menuju ke Pelabuhan. Jadi bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat NTT. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu sipot, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan. Untuk apa rakyat tidak makan asfal dan lain-lainnya yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan kompetitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Saat ini, lebih terlagi di Desa Nekmese, Kejumatan Amerika Selatan, Kabupaten Kupang. Dari Indonesia Merdeka 1945 hingga 2018, desa ini tidak pernah diaspal jalannya. Jalannya sangat menyedihkan. Dan pada masa Presiden Jokowi, jalan ini barulah diaspal. Jadi bagi kalian yang mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak dimakan, memang betul tidak bisa dimakan. Tapi asal kalian tahu bahwa dari jalan-jalan inilah kami masyarakat NTT bisa mencari makan. Terima kasih Presiden Jokowi. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di darat timur ini, terutama bagian dari perbetasan sini, terhadap pembangunan. Kami dulu masuk ke sini, ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini, dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini, kami Alhamdulillah bersukur sekali bisa merasakan. Pasarnya itu ramai dari tahun 2015, waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum asfalt. Baru keseturunan batu-batu, pasir saja. Nah itu juga Alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu, longsor datang di timur lagi, kita lewat. Nah sekarang Alhamdulillah sudah bangun asfalt ini. Kalau dibanding dulu dan sekarang, kalau masyarakat desa Tohe, dia mau akses ke Atambuah sangat sulit. Karena yang pertama, jalan. Jadi transportasi Atambuahai Kesak sedikit terhambat. Untuk masyarakat mau ke kota, menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang, masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa ke kota untuk jual. Karena yang bikin gampang itu adalah akses jalan. Itu yang masyarakat sangat membupukan. Kalau bicara soal kondisi jalan di desa Kakan, Dari Beta lahir sampai Beta Pimaranto di Jakarta, Kau besok pulang datang juga, Sondai ada perubahan sama sekali. Padahal ini semua tahun 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati.